...terisi dengan kemenangan dari Geek Fam. Geek Fam yang sudah pasti lolos playoff dengan kemenangannya hari ini... ...berarti juga slot di playoff terisi oleh Arargyo. Wah ini gimana? Mungkin pertanyaan pertama yang Monica penasaran buat tanyain. Udah dapet martabaknya? Belum, belum, belum. Belum? Tapi harusnya Pak Ape kasih. Lah bukannya Baloi udah update story nih. Dia udah minta adres sih. Udah minta adres ya? Jadi setelah pulang ke GH kayaknya martabaknya udah berloyang-loyang. Jadi selebrasinya gimana nih kali ini? Selain angan martabak. Angan martabak ya? Nggak gultik lagi? Nggak gultik? Enggak, enggak. Nanti kita ada tim building. Oke, dan kali ini selamat. Kalian hari ini berhasil menyelesaikan regular season 13 MPL Indonesia. Apa yang ingin disampaikan kepada super fans? Khususnya juga geek community yang memberikan semangat. Cak Dera. Cak Dera. Kayaknya Cak Dera udah terharu banget. Kita udah, ini sih, udah predik lah kita bakal play off lagi. Jadi. Hey, bukan aku yang ajarin ya. Ya gitu lah. Jadi udah predik ya. Mbak Lawi gimana tuh? Udah predik katanya? Enggak sih. Minggu terakhir kita masih, ini masih, apa, overthinking. Jadi enggak, enggak, enggak. Overthinking tapi memberikan yang terbaik. Dan kalian berhasil lolos, lancar ke play off. Dan gimana kalian menuju play off? Di season kemarin kalian luar biasa, sampai grand final. Target di season 13 kali ini seperti apa nih? Pasti targetnya juara kan. Emang semua tim target juara atau enggak ya. Targetnya masih top 1, top 2. Top 1, top 2? Iya. Sesuai dengan season kemarin ya? Iya. Dan ini juga jadi play off pertama juga nih, untuk temen-temen yang lain. Gimana nih rasanya play off pertama? Ray, Ray, Ray. Kenapa? Gimana nih play off pertama? Senang. Soalnya gue sama Hazel, apa, pertama kali play off. Eh, gue udah pernah sih tapi belum main. Hazel, Hazel. Ini kalau ini buat aku berkesan banget. Soalnya kan aku pertama kali MPL dan alhamdulillah banget langsung play off. Satu yang sebenarnya enggak disangka sih. Dan alhamdulillah. Kata Cadera jangan nangis. Tapi Cadera yang udah mau nangis sih. Terharunya Cadera ya. Tapi ini yang menarik, biasanya kalau game fam ini kita tahu sebagai King Slayer. Tapi kali ini, kalian jadi King Savior. Kalian menyelamatkan RRQ, bisa masuk ke play off. Gimana itu? Sebenarnya sesuai request Pak Ape sama Kingdom aja sih. Jadi sesuai request aja? Iya. Biar dapat martabak lu. Benar. Biar bisa dapat martabak. Tapi yang terakhir sebelum kita rilis kalian, ini menuju play off. Yang mungkin jadi tantangan buat kalian, tim yang paling sulit buat kalian. Enggak ada. Onyx. Onyx, Onyx. Selain Onyx? Mungkin BTR ya. Onyx dan Bigatron. Jadi kita bakalan lihat ya bagaimana. Dan sekali lagi, ini luar biasa Geek Fam perjuangannya di regular season 13 kali ini. Dari week pertama sampai week yang ke sembilan. Sebelum kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin yang terakhir dong minta dukungannya di play off untuk Geek Fam Unity. Buat Geek Fam Unity terima kasih udah dukung all season. Walaupun first league kita kalah mulut, tapi kalian masih dukung Geek Fam. Semoga sampai MSC, sampai finals, Geek Fam masih di sini. Makasih semuanya. Congratulations sekali lagi untuk Geek Fam. Dan sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Geek Fam. Yang terus melaju ke babak play off dan menyelesaikan regular season 13 kali ini. Tapi seperti apa perjuangan mereka pada match kali ini? Melawan Rebellion? Langsung saja para casters sudah ready di sana selekan casters. Terima kasih sudah menonton!